Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra resmi mengajukan mantan pembalap Indonesia Moreno Suprapto sebagai calon gubernur Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah 2018. Moreno diakini sebagai sosok ideal yang memiliki karakter berbeda yang dapat menjadi idola masyarakat Jawa Timur. Sebagai mantan pembalap, Moreno merupakan pilihan yang tepat untuk menarik generasi milenial Indonesia. Pada pemilihan gubernur 2014, Moreno dapat meraih 52.000 suara di daerah pemilihan lima yang meliputi Malang Raya. Dengan modal tersebut, Gerindra optimistis Moreno mampu merebut kursi bersaingnya, Kofifah dan Gus Ipul. Partai Gerindra sebelumnya memilih Lanyala Mataliti untuk maju pada Pilkada Jatim, Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Lanyala gagal memenuhi syarat pencalonan karena tidak mampu menggait partai koalisi. Sehingga mengembalikan mandat penunggasa tersebut kepada Ketua Umum Prabowo Subianto.